Sortan kami selanjutnya saudara, setiap hari para pelajar SD di desa Ayapo di Kabupaten Jayapura, Papua belajar di bangunan sekolah yang rusak. Atap dan pelafon sekolah yang bocor membuat siswa sering dipulangkan lebih cepat atau terpaksa diliburkan jika musim hujan tiba. Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen, YPK Elim Ayapo adalah satu-satunya sekolah di Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Untuk mencapai sekolah ini dibutuhkan perjalanan 10 hingga 15 menit menyeberangi Danau Sentani menggunakan perahu cepat. Karena menjadi satu-satunya sekolah, SD ini adalah pilihan utama warga. SD YPK Ayapo saat ini memiliki lebih dari 150 peserta didik. Meski memiliki banyak siswa, fasilitas sekolah belum memadai untuk menunjang proses belajar-mengajar. Ada enam rombongan belajar di sekolah ini. Namun jumlah ruangan kelas tidak cukup untuk menampung. Sehingga beberapa rombongan belajar terpaksa digabung di satu ruang kelas. Bangunan sekolah pun rusak di sejumlah tempat. Atap dan plafon sekolah bocor. Akibatnya, siswa sering dipulangkan lebih cepat atau terpaksa diliburkan jika musim hujan tiba. Salah satu ruang kelas bahkan tidak bisa digunakan lagi karena temboknya roboh dan atap juga bocor. Sekolah pernah memiliki pagar, tetapi sudah roboh. Karena rawan pencurian dan demi keamanan, barang inventari sekolah harus dibawa pulang oleh para guru. Pihak sekolah sudah beberapa kali mengajukan permohonan perbaikan ke pemerintah Kebupaten Jayapura. Namun hingga saat ini, sekolah masih menunggu respons. Ruang-ruang kami yang sesak, terus jendela, pintu yang rusak-rusak, itu kami harap untuk diperbaiki. Karena walaupun sekolah ini sudah dipagar, tapi karena pintunya masih terbuka, terus jendelanya masih terbuka. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi guru itu kami tidak bisa menyimpan di dalam kelas. Terpaksa harus bawa pulang. Itu juga dengan semua kebutuhan kami sebagai pegawai yang ada di sekolah ini, kami tidak bisa menyimpan di kantor juga. Terpaksa semua yang kami beli itu kami taruh di rumah sekolah. Tengarawan apa? Tengarawan pencurian. Harapan saya nanti sekolah saya bisa diubah menjadi baik, jangan rusak-rusak. Sekolah saya menjadi, nama sekolah saya menjadi tinggi. Para guru dan siswa berharap sekolah diperbaiki. Agar hujan tidak lagi membuat proses belajar-mengajar harus diakhiri dan semua tuntutan kurikulum dapat terpenuhi dengan baik. Findi Ragmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua Saudara Selai menurunkan 14 alat berat.